Pemirsa sebuah truk tangki Pertamina bermuatan gas terprosok ke saluran air di Jalan Cikandang, Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Arus kendaraan dari kedua arah terhambat karena tertutup badan truk yang melintang di tengah jalan desa. Kejadian tersebut bermula saat truk tangki berusaha menyalip sebuah kendaraan yang mogok di depannya, namun roda depan truk tersebut tepat di sisi parit yang terbuat dari beton karena tidak kuat menahan beban truk sehingga langsung ambles. Truk melintang ke badan jalan sehingga mengakibatkan macet total dari dua arah yang menghubungkan antara Bandung dan Sumedang, sehingga banyak kendaraan yang memutar balik melewati jalan alternatif. Truk yang mogok, netanjakan Cikanang, jadi ban depannya, ban depan, ban depan tengki, truk tangki itu tolar, sehingga bisa jalan, mundur maju-mundur maju, akhirnya itu ban tengki, mebes. Masuk parit juga, mebes. Kanit lantas Polsek Cimanggung, Ibda Mamonto menambahkan, truk ini melaju dari arah Garut menuju Indramayu untuk mengirim bahan gas LPG melalui jalan alternatif ini. Diduga karena kondisi jalan desa ini tidak mampu menahan beban truk yang sangat berat, hingga truk pun terperosok di parit kanan jalan dan arus kendaraan dari kedua arah dialihkan ke jalan alternatif lainnya. Kami, upaya kami telah melakukan upaya-upaya untuk bagaimana caranya untuk mengevakuasi kendaraan ini, namun karena kendaraan ini terlalu berat, kapasitas terlalu berat, sehingga tidak bisa diupayakan dengan menggunakan manual, sehingga kami telah mau manggil derek, yang derek kapasitasnya hanya Delapanto ternyata tidak sanggup untuk menderek. Kemudian kami meminta lagi mengumumih derek yang ada di pasir semodang itu, yaitu Banak 55 dan sekarang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan setibanya derek yang 55 yang lebih besar bisa mengevakuasi kendaraan tengki terlalu yang ada di TKP ini. Demikian yang kami laporkan.